Hai kawan, jumpa lagi bersama kami ke Lompok Ultraman News kelas 9D SMP Regina Paci, Surakarta. Kita kenalan dulu yuk dengan pemateri kita hari ini. Halo semua, nama aku Panci dari kelas 9D, nomor absen 23. Perkenalkan nama saya Dinda dari kelas 9D, nomor absen 3. Berlin, nomor absen 1, kelas 9D. Halo, nama aku Joseph Vincent Drikatias Pemikatsih dari kelas 9D, nomor absen 17. Kali ini kami mempersembahkan video animasi berjudul Harmonia Sinergi Wujudkan Indonesia Tangguh. Apa sih yang dimaksud dengan kemitraan pembangunan? Sebuah fase yang akhir-akhir ini sangat familiar di telinya kita. Mau tahu jawabannya? Yuk ikuti pembahasan lengkap mengenai topik ini lewat animasi berikutnya. Apa yang dimaksud dengan kemitraan? Kemitraan dapat dimakna sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Apa yang dimaksud pembangunan? Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Strategi apa yang harus dipenuhi? Ada dua unsur yang harus disepakati bersama yaitu unsur strategi dan bola kemitraan yang saling menguntungkan dan saling memperkuat. Oleh karena itu, strategi pertama adalah strategi komitmen visi jangka panjang Sedangkan strategi kedua adalah strategi kesepakatan terhadap sasaran dan tujuan bersama. Apa saja sih bentuk kegiatan di tiket nasional dan internasional yang dapat ditempu untuk mewujudkan kemitraan? Bentuk kemitraan di tiket nasional adalah Dalam bidang olahraga, pengilanggaraan PON sebagai agenda 4 tahunan mencerminkan kuatnya bentuk kemitraan antar daerah. Betapa tidak melalui ajang olahraga ini, berbagai atlet dari berbagai daerah saling berinteraksi, berkompetisi secara positif untuk menjadi pemenang. Setiap daerah mengirimkan atlet terbaiknya yang artinya mereka mendukung penuh program pemerintah melalui kemitraan pemuda dan olahraga. Pengilanggaraan PON ini otomatis akan berkorelasi positif terhadap roda perekonomian Indonesia. Di tingkat internasional, kemitraan untuk pembangunan diwujudkannya melalui peran aktif Indonesia dalam ASEAN Games tahun 2018 yang lalu. Indonesia sukses sebagai tuan rumah pengilanggara. Indonesia juga berhasil menorehkan prestasi di posisi keempat, terbaik di antara 45 negara. Peserta pesta olahraga terbesar bangsa-bangsa di Asia, momentum ini menjadi bukti keikut sertaan Indonesia sebagai salah satu mitra Asia. Selain itu, Indonesia juga terlibat aktif dalam pemulihan ekonomi global dengan terpilihnya sebagai presidensi G20 di tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kedala yang dihadapi. Kedala tersebut yaitu komunikasi yang belum berjalan secara maksimal. Tingkat kepercayaan, komitmen yang masih rendah, tidak hanya itu, ketidakseibangan antara kekuasaan dan saling ketergantungan untuk menjadi mitra yang baik. Untuk mengatasi berbagai kedala tersebut, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan komunikasi yang baik dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pemerintah juga perlu membangun situasi yang saling menguntungkan antara pemerintah dan swasta dalam menyatukan sumber daya dan kompetensi yang ada. Selain itu, dalam lingkup internasional, pemerintah juga harus menjalin komunikasi aktif dengan negara lain. Pemerintah wajib menjamin keamanan dalam negeri, agar banyak investor yang mau terlibat untuk pembangunan. Sebagai agen perdamaian dunia, generasi muda dapat menyebarkan pesan positif melalui berbagai media sosial. Pemuda hendaknya menjadi agen kemajuan ekonomi dan pembangunan dengan cara membantu pencapaian ekonomi dalam negeri, dimulai dengan selalu mengkabanyakan dan menggunakan produk dalam negeri. Selain itu, generasi muda harus bisa menjadi agen inovasi melalui upaya mendorong kemajuan di bidang teknologi dan ekonomi digital. Perkembangan teknologi digital wajib dikuasai oleh generasi muda sebagai aset bangsa. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa membangun kemitraan sangat penting dan berguna dalam memajukan pembangunan. Bersama saling memberi masukan, berkomitmen, agar membuahkan hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Saling memegang prinsip kepercayaan, agar tujuan kedua mitra tercapai. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita berperan aktif dalam membangun kemitraan untuk pembangunan. Implementasi nyata bisa diwujud nyatakan dengan cara mengembangkan potensi dan kreativitas dalam segala aspek. Generasi muda harus siap untuk selalu berakselerasi terhadap kemajuan digital. Untuk itu, kemajuan teknologi digital harus dimanfaatkan dengan positif. Peran aktif generasi muda akan sangat membantu perkembangan pembangunan bangsa. Terima kasih atas kontribusi teman-teman dengan menonton animasi ini. Dukung kami dengan like dan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel youtube kami. See you in another video. Sub indo by broth3rmax